Intro Dalam pada itu, Persatuan Sahabat Ulul Amri Malaysia PSUAM mendesak SPRM mengeluarkan kenyataan rasmi berkaitan sesetan melibatkan Muhammad Nazilan Presiden PSUAM Syed Muhammad Imran S. Syed Abdul Aziz berkata Sekiranya perkara tersebut benar, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhak untuk dibicarakan semula oleh hakim lain Manakala kata beliau, segala hukuman yang telah dijatuhkan dimansukan kerana konflik kepentingan Kami bukan menyatakan Muhammad Nazilan bersalah, tidak Kami mohon SPRM segera siasat adakah beliau terlibat secara langsung dalam SRC International Sendirian Berhad dan 1MDB Maka kes Najib harus berpatah balik ke Mahkamah Tinggi dan seluruh hukuman terhadapnya dibatalkan Dan beliau harus dibicara semula Katanya selepas membuat laporan kepada SPRM di sini